Halo guys, selamat datang kembali di Babagoo Channel Nah guys, kalian tau kan aku dimana? Ya, bener saja aku ada di toko Baby & Zodler Shop guys Nah, kalian sepertinya udah update semua ya Nah, bagi yang belum, aku akan nge-review sedikit ya guys Mengenai toko perlengkapan bayi dan balita ini guys Nah, seperti yang kalian lihat ya Pada bagian pintu masuk disini, ini ada mainan bayi-balitanya guys Nah, nanti barang yang ada di toko ini akan aku bawa pulang guys Dan juga nanti aku cobakan ke bayi dan balitanya Nah guys, selain dari ini ada mainannya satu Kemudian ini ada juga mainan kucingnya guys Wow, keren sekali Nah, selain dari itu guys Jadi disini juga ada nih mobil-mobilan Ini ada ambulans ya guys Dan juga ini ada Wah, ini maksudnya bisa terbang gitu ya guys Ini bener-bener luar biasa Terus ini ada mobil polisinya juga Dan ini sepertinya ada rumah Hmm, mobil gitu guys Wah, atau ini untuk jualan Wah, pokoknya ini keren guys Dan juga ini di belakang si mbak kasirnya Wah, ini lampu guys Terus yang bagian ini Kalau kita pencet maka dia bakal bergoyang Terus juga kita temukan disini guys Adanya boneka Wow, aku kirain dia bisa terbang guys Tahunya cuma jatuh doang Jadi disini ada boneka burung guys Dan juga kita punya tas Wow, tasnya kawaii banget guys Jadi disini kita juga buka Kalau yang ini temannya juga kayak burung guys Terus ini juga ada lampu Nah, ini keren sekali Ini lampunya hewan tidur Atau ini ada seperti bintang guys Ayo kalian tahu ini gambar apa guys Kemudian disini juga ada Oh, kayak lampu juga ya guys Oh, bukan Tapi tetap aja deh Ini sangat keren Wow Wow, aku suka Nah, terus disini Wah, ini guys Yang ada lampunya Ternyata aku kirain tadi yang ini Tahunya bukan Jadi kita punya dua lampu guys Yang ini adalah Kalian tahu ini apa guys Ini sepertinya Lembah ya guys Oke, seranggalah pokoknya ya Ini juga ada tas Nah, terus di bagian sini Ini ada apa ya guys Nah, ada pakaian Wow Ini adalah pakaian balita guys Dan di belakangnya juga Ini adalah pakaian Oh, bayi Wah, ini keren sekali guys Akan aku coba Pakaikan ke si bayinya dulu ya Oke guys Ini adalah karakter bayi yang udah aku bikin tadi Aku mau coba pakaikan Pakaiannya ini dulu Ini aku suka guys Wow, ini keren sekali Cocok sama topinya guys Nah, ini aku suka Terus kita juga punya Ada stroller bayi disini guys Oke, bayinya aku taruh disini dulu Oke, jadi di belakang disana Itu ada pakaian bayi Dan di bagian sini Itu ada mainan lagi guys Wah, ini keren sekali Nanti bakal aku bawa pulang semuanya guys Dan disini juga ada bonita geleng-geleng Wow Kalian bisa gak sih Jelen-jelengin kepala kayak dia Disini guys Nah, kita punya Stroller lagi ya guys Tapi tadi aku lihat Ada tiga stroller guys Nah, di bagian sini Kita juga punya stroller bayinya Apa kalian melihat sesuatu guys Di bagian stroller ini Nah, kalau kita tutup Dia ini seperti Lagi tidur guys Tapi kalau kita giniin Nah, kelihatan kan Dia ada senyuman guys Senyuman guys Yang di samping ininya loh ya Oh, jadi disini Ada rahasia tersembunyinya guys Terus Di satu stroller Ini hanya bisa satu bayi ya guys Maksudnya Satu orang gitu ya Atau aku coba Pindahkan ini ke sini Bisa gak ya Wow Ternyata Untuk satu stroller Bisa dua orang guys Apakah ini ngembak Atau beneran seperti itu Wah Ini bener-beneran keren Kalau kita tutup lagi Wah Akhirnya pindah ke satu guys Yang satunya jatuh Ya ampun Kasian Oke Aku mau pakaikan Yang sepatu yang ini guys Yang seperti Kelinci Dan celananya yang ungu ini ya guys Beserta Baju ungu Yang ada topi ungu disini guys Nah Biar dia senada sama Topi aku juga Terus Di bagian sini Nah Itu tadi juga ada pakaian Dan ini Kacamatanya Kawaii banget guys Kacamatanya Akan aku pakaikan Si bayi ya guys Wow Ini keren sekali guys Cocok Topi Baju Sama kacamatanya guys Di sebelah sini Ini ada Tempat tidur bayi Atau Ini tempat ganti ya guys Oke Kita coba masuk aja guys Wah Akhirnya Kalau kita masuk ke dalam Ini bisa ditutup Tapi Kirain Bakal ganti baju sendiri guys Taunya enggak Kalau seandainya Bayinya aja masuk Dimana ya Wah Juga enggak guys Terus Kalau seandainya bayinya kita keluarin Aku ada yang masuk Wah Juga enggak ada apa-apanya guys Di sini Wah Jadi ini guys Rahasianya Kalau aku berdiri di sini Ditutup Nah itu bisa Tapi kalau seandainya Aku berdiri di belakang Kayak gini Ditutup Malah Akunya Di luar guys Wah Ini benar-benar lucu guys Ini aku coba Bawa bayi guys Berdiri di belakang Tetap aja Enggak bisa dipurung Tapi kalau kita Pindah ke depan Enggak bisa guys Ya ampun Ini benar-benar Ini ngembang Atau rahasianya Atau gimana ya guys Ini aku coba Masukin balitanya Ke dalam ya guys Wah Ternyata tetap Enggak bisa guys Ditutupin Walaupun dia berdiri di depan Apalagi di belakang guys Tetap aja sama guys Enggak guys Barang-barangnya Udah aku ambilin guys Udah aku copotin Dan sekarang Saatnya Aku bakal Ngambilin Pakaian yang dipakai Sama Si karyawan yang disini ya guys Tapi untuk pakaiannya Nanti aja ya guys Jadi untuk sekarang Aku ngambil kacamatanya dulu Sama aksesoris Kepalanya guys Oke Aku ngambilin Kacamatanya dulu ya guys Oke Nah ini keren juga kan Kacamatanya cocok Sama rambut dan pakaian aku guys Terus Kalau untuk Kiasan kepalanya Aku mau ngambil Yang dipakai si mbak ini Nah Oke guys Nah Jadi Pakaian yang disini Udah beberapanya aku ambil ya Saatnya Aku bakal Menata Tamar si bayinya guys Karena pakaiannya Udah aku ambil Jadi akan aku pindahkan Nah guys Ini aku udah selesai Memindahkan Beberapa barang Ke rumah guys Dan aku mencoba Menidurkan Bayi di satu rumah tidur guys Ternyata bisa Dua orang guys Nah Aku gak tau guys Apakah ini beneran bisa Atau cuman Ini sekitar ngebak ya guys Soalnya Kan abis pembaruan Biasanya kadang-kadang Itu ada yang error guys Ini strollernya Aku taruh di samping ini ya guys Oke guys Jadi videonya Sampai disini dulu ya Semoga kalian suka Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu ya guys Jangan lupa untuk Like, comment, dan share-nya juga Terima kasih udah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye